Untuk mengetahui informasi terbaru terkait pembunuhan istri dan anaknya di Brebes, kita berkabung bersama kontributor kami dari Polres Brebes, Jawa Tengah. Adarkan kami Unibar di sana, Unibar. Ada informasi terbaru apa terkait penanganan kasus ini? Baik, Kwan Di. Hingga siang ini, saat resim Polres Brebes, Jawa Tengah, masih kesulitan untuk meminta keterangan tersangka dari istri. Ini suami yang tega membunuh anaknya, anak bayinya, dan istrinya di dalam rumahnya. Namun saat dikita di ruang pemeriksaan, Tarbudi hanya tertiam dan tidak menjawab pertanyaan polisi. Sementara di dalam tahanan, Tarbudi, pelaku sempat memberontak hingga kelepasan gorgol. Demikian, Kwan Di. Unibar, ini korban. Informasi dari pelaku, informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku melakukan aksinya, membunuh korban karena sering dicemoh terkait dengan masalah keluarganya atau masalah kondisi ekonomi di keluarga. Apa pekerjaan dari pelaku sebenarnya? Baik, pelaku adalah buruh tani bawang. Jadi pada saat empat hari yang lalu, pelaku membawa uang sebesar Rp6.300.000. Namun hanya diberikan kepada istrinya Rp800.000. Sehingga terjadilah sektor mulut hingga berusung pada pagi kemarin. Anak yang juga menjadi korban dalam peristiwa ini masih berusia 12 bulan. Berapa lama keduanya sudah berkeluarga? Apakah sudah cukup lama atau baru berkeluarga? Karena anaknya ini baru berusia 12 bulan yang menjadi korban. Jadi berkeluar ke dalam kira-kira 2 tahun yang lalu. Sering terjadi cekcok informasi yang Anda dapatkan? Betul. Jadi yang terdekat oleh ibu korban atau nenek korban, terap sekali terjadi permasalahan hanya permasalahan masalah ekonomi keluarga. Oke, Unibar. Meski kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, tapi apakah Anda dapat informasi terkait kemungkinan masalah kejiwaan yang dialami oleh pelaku? Baik. Polisi akan mendatangkan psikolog untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari pelaku. Dan berikut kepentingan wawancara bersama dengan Aspat Resim, Polres Berkursus, Jawa Tengah, AKP Arap Bansa. Ini buku yang pelaku belum bisa tutup di vitamin Tegak. Karena itu tindakan lanjut ke depan, kita akan memeriksakan pelaku pada sejata untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, pronologisnya seperti apa sih, Das? Kalau berdasarkan hasil keterangan dan hasil pola TKP, teronologis sementara, pelaku awalnya tidur bersama anak. Kemudian sekitar pukul antara pukul 2 sampai ke 6 pukul 4 yang pelaku terbangun. Kemudian mengambil layak atau cobek yang ada di dapur, kemudian memukulkan kepada istrinya di bagian kepala atau tidat sebanyak 3 kali. Setelah itu pelaku, kemudian mengambil anaknya, kalau kemudian mengguruk atau memotong lehernya di dapur dengan sedapur. Sementara kami dengan kasat restim Polres Berbes, Pandi. Terima kasih Unibar, kontributor INews yang melaporkan langsung dari Polres Berbes, Jawa Tengah terkait dengan pembunuhan seorang istri dan juga satu orang anak berusia 12 bulan yang diduga akibat masalah ekonomi, di mana pelaku tidak terima ketika dicemoh terkait dengan masalah ekonomi ini. Namun ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, kita masih akan tunggu hasil dari penyelidikan pihak kepolisian. Sebelumnya pada selasa pagi kemarin, pemirsa koniti dan bayinya yang berusia 12 bulan ditemukan tidak bernyawa di rumahnya di kecamatan Bulakamba, Berbes, Jawa Tengah. Keluarga tidak menyangka korban dibunuh dengan keji oleh suaminya sendiri.